Pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 Kitab Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37 Bapak-Ibu Saudara, hubungan atau koneksi yang terpenting di dalam kehidupan manusia, kehidupan kita Adalah antara kita, setiap kita, saya, anda semua, kita terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan Allah kita, pencipta kita Katakan amin Bapak-Ibu Saudara Jadi hubungan yang terpenting dalam hidup kita, yang terutama, yang paling mendasar, yang paling kurgen, yang paling sangat penting sekali dalam hidup kita Tempat yang pertama dari segala yang ada dalam kehidupan kita adalah hubungan antara kita dengan pencipta kita Antara saya, anda, dengan Tuhan Allah pencipta kita Dalam Matius 22 ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata demikian Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akbudimu Saya ulangi dari ayat yang ke-34, saya akan bacakan demikian firman Tuhan Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam Berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang alitorat bertanya untuk mencobai dia Jadi sekumpulan orang farisi, alih-alitorat, alih-alih agama, mereka penyelidik-penyelidik kitab suci Mereka ngobrol dengan Tuhan Yesus, mereka ngobrol dengan Tuhan Yesus dan mereka punya satu niatan yang tidak baik untuk menguji Tuhan Yesus Menguji kedalaman pengetahuan Tuhan Yesus tentang kitab Torat, tentang kitab para nabi Jadi alih-alih Torat ini bertanya kepada Tuhan Yesus dan untuk mencobai dia, untuk mencobai Tuhan Yesus Pertanyaannya seperti ini, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Torat Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat mendasar, pertanyaan yang sangat penting sekali Intisari dari semua di dalam kitab Torat Mereka menanyakan kepada Yesus, dari semua hal yang ditulis di dalam kitab Torat itu mana yang paling terpenting Mana yang paling terutama, dan Tuhan Yesus dia menjawab, jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Jawaban Tuhan Yesus luar biasa sekali ya Tuhan berkata bahwa yang terpenting, yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan Allah Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi Tuhan berkata itulah hukum yang terutama dan yang pertama Jadi cuma Tuhan yang terkasih, kita harus tahu bahwa hubungan, koneksi yang terpenting dalam hidup kita Segala sesuatu yang terpenting, yang paling mendasar, yang tidak bisa tergantikan dengan apapun adalah hubungan antara kita dengan Tuhan kita Yaitu bentuknya adalah kita mengasihi Tuhan Allah kita, katakan amin Ini yang terpenting, yang tidak boleh terlewatkan, tidak boleh hilang dari kehidupan kita Saya dan Anda semua kita diwajibkan, diharuskan untuk mengasihi Tuhan Allah kita tanpa syarat Dengan segenap hati, dengan segenap hati berarti dengan segala yang ada di dalam hidup kita Dengan segenap jiwa, berarti dengan perasaan kita, dengan kemauan kita, dengan kehendak kita Dan dengan akal budi, akal budi berarti segala hikmat yang ada di dalam hidup kita Kita semua harus mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan Yesus maksudkan Itu adalah intisari dari kitab Torah, itu adalah intisari dari kitab-kitab yang ada semuanya Sekarang Bapak-Ustara bagaimana untuk kita ini, untuk saya dan Anda semua Kita bisa mempraktekkan satu kalimat yang dari Tuhan Yesus ini Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi Bagaimana kita ini bisa menjalaninya, bagaimana kita ini bisa mempraktekkan di dalam hidup kita Karena saya tahu tidak gampang, tidak mudah Seringkali banyak peristiwa di dalam hidup kita Yang bisa kalau kita tidak waspada itu menggeser Menggeser dari yang terutama ini Menggeser dari yang terpenting ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah Saya mau ajak kita mau belajar dari seorang yang bernama Abraham Abraham ini disebut sebagai Bapak Orang Percaya Bapak Orang Percaya Bapak dari segala orang yang beriman Artinya kalau kita mau belajar tentang iman Kita mau belajar tentang percaya Kita mau belajar tentang mengasihi Tuhan Maka kita harus belajar dari seorang ini yang namanya Abraham Mari saya ajak kita buka di dalam kitab kejadian Pasal yang ke-22 Kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa Dari apa yang terjadi di dalam kehidupan seorang Abraham Bapak Orang Percaya semua Kejadian 22 Ayat pertama sampai ayat yang ke-5 Judul berikutnya adalah Kepercayaan Abraham diuji Kepercayaan Abraham kepada Tuhan Itu diuji Nah saya akan bacakan Bapak Orang Percayaan Perhatikan ya Sambil kita merenungkan firman Tuhan ini Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Ia berfirman kepadanya Abraham Lalu sahutnya Ya Tuhan Firmannya Ambilah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi Tak anaknya Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Ketika pada hari ketiga Firman Tuhan ini berkata dengan satu kalimat Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Mari coba kita renungkan kebenaran firman Tuhan Kalimat pertama ditulis Setelah semuanya itu Setelah apa semuanya itu Nah kita tahu dalam kisah kehidupan Abraham Ketika Abraham mendapatkan ujian ini dari Tuhan Saat itu usianya sudah lanjut Saat itu usianya sudah lanjut Abraham ini seorang yang mengalami perkenanan Tuhan Seorang yang sejak dari mudanya dia dipilih oleh Tuhan Untuk menjadi alat bagi Tuhan Sebagai keselamatan umat manusia Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik dalam kehidupan Abraham Termasuk Tuhan menjanjikan seorang anak Yang akan lahir dari istrinya Sarah Keturunan langsung dari Abraham dan Sarah Yang akan Tuhan pakai seluar biasa Nah sekian tahun sekian lama Abraham menunggu Kita tahu kisah itu ya Bertahun-tahun lamanya dia menanti-nantikan Ishak lahir Ketika firman ini ditulis ya Setelah semuanya itu Ya Allah mencoba Abraham Setelah semuanya itu Setelah segala yang terjadi di dalam kehidupan Abraham Segala hal di dalam dia bergumul dengan Tuhan Segala hal di dalam dia mengatur segala hidupnya Untuk kemuliaan Tuhan Bagaimana dia mengatur hidupnya Menjaga hidupnya untuk tidak kecewa kepada Tuhan Karena menanti-nantikan janji Tuhan Bahkan ketika dia bersalah sekalipun ya Ketika dia menghampiri Hagar Sehingga lahirlah Ismail ya Menurut pemandangan Abraham Ismail lah yang akan jadi berkat Ya tapi Tuhan berkata lain Sehingga timbul konflik besar di tengah-tengah keluarganya ya Di dalam firman Tuhan ditulis antara Sarah dengan Hagar Terjadi konflik yang begitu besar ya Terjadi konflik yang tidak bisa terserekan sampai pada akhirnya Hagar dan Ismail harus meninggalkan keluarga ini ya pergi Dan itu semua terjadi di dalam kehidupan Abraham Saya percaya ketika Abraham melepas Ismail pun Untuk pergi dari kediamannya Ya itu ada sebuah pergumulan yang berat dari seorang Abraham Tetapi ketika semua sudah selesai Semua peristiwa demi peristiwa itu sudah terjadi dalam kehidupannya Dia mulai mengatur ketika Ismail mulai bertumbuh menjadi seorang anak ya Mulai bertumbuh menjadi seorang anak ya Semakin hari semakin dewasa Umurnya semakin bertambah Mungkin Abraham sudah mengatur untuk menata kehidupan Ismail ya Oh nanti mungkin Ismail akan menggantikan aku untuk mengurusi ini Nanti Ismail akan memimpin ini Nanti Ismail akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan itu Semua tersusun dengan rapi, semua tersusun dengan baik Tapi ketika semuanya sudah berjalan dengan baik Ketika semuanya sudah nyaman Ketika semuanya sudah oke Sudah sesuai apa yang di planning oleh Abraham Tiba-tiba Firman ini datang kepada Abraham Dan Firman itu berkata setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Tiba-tiba ketika semuanya sudah berjalan dengan baik Dengan semestinya, dengan teratur, dengan rapi Apa yang sudah di planningkan, semua sudah berjalan dengan baik Tiba-tiba Firman Tuhan datang dalam hidup Abraham Dan Tuhan menguji Abraham Untuk mempersembahkan Ishak Sebagai korban bakaran Anda bisa bayangkan Bapak-Ibu saudara Pada posisi seorang ayah seperti Abraham Ketika menyayangi anaknya begitu luar biasa Ketika anak yang diimpikannya Ketika anak yang ditunggu Ketika anak yang benar-benar dia rindukan Ketika bertumbuh dewasa Sang pencipta menuntut untuk anak itu Dikorbankan sebagai korban persembahan Mungkin kita merasa Tuhan begitu kejam Tuhan begitu sadis Bahkan mungkin seperti itu ya Kenapa seorang manusia, seorang Ishak Harus dikorbankan Jadi korban persembahan Korban persembahan Bapak-Ibu saudara Pada saat itu Korban persembahan itu adalah korban perdamaian Antara manusia dengan Tuhan Untuk seorang datang kepada Tuhan Itu harus ada korban persembahan Biasanya adalah domba yang dikorbankan Tapi ketika pada ayat ini ditulis Tuhan menuntut bukan sekedar domba Tapi Tuhan menuntut untuk Ishak sendiri Hal yang paling terpenting di dalam kehidupan Ishak Yaitu dalam kehidupan Abraham Yaitu Ishak, tidak ada yang lain Ishak ini menempati prioritas yang pertama Di dalam kehidupan Abraham Karena Ishak adalah darah dagingnya Dia yang akan mewarisi segala apa yang dimiliki oleh Abraham Bapak-Ibu saudara saya pernah satu ketika Saya punya seorang relasi bisnis Dia kehilangan anaknya Anaknya cuma satu Putranya cuma satu Umurnya 32 tahun Ketika sudah disiapkan segala sesuatu Pekerjaan dari papahnya Bisnis dari papahnya Sudah disiapkan untuk dialihkan ke anaknya Ya keputranya ini Tiba-tiba Tuhan panggil Putranya meninggal karena sakit Meninggal karena sakit Nah ketika saya bertemu dengan relasi saya ini Dia cerita kepada saya betapa kecewanya dia Segala sesuatu yang sudah diatur, rapi Tidak dialihkan kepada anaknya Tiba-tiba anaknya pergi Segala yang dilakukan jadi sia-sia Ya orang tua ini begitu kecewa Orang tua ini berkata kepada saya Satu bulan Anton Saya tidak bisa melakukan apa-apa Karena saya begitu kecewa Kenapa anak saya dipanggil oleh Tuhan Dia berkata kepada saya seperti itu Saya bisa memahami Seorang ayah ketika kehilangan Seorang putranya Ya segala sesuatu sudah dipersiapkan Begitu juga dengan Abraham Ketika segala sesuatunya sudah diatur Tiba-tiba itu harus dikurbankan Harus diselesaikan kepada Tuhan Dan bahkan Bapak-Ibu Zara Ya kalau kita renungkan Kondisi seperti ini Bisa juga terjadi dalam kehidupan kita Sekian lama Anda mengatur pekerjaan Anda Ya sekian lama Anda meniti karier Anda Bertahun-tahun Anda melakukan bisnis Sekonyong-konyong Tiba-tiba ketika semua segala sesuatu itu sudah teraturapi Tiba-tiba datang pandemi Dalam tiga bulan apa yang kita kerjakan Dalam tiga bulan apa yang sudah Anda bangun Tiba-tiba hilang lenyap Tidak berbekas Mungkin bisnis Anda selama ini Menempati di tempat yang terpenting dalam hidup Anda Mungkin pekerjaan karier Anda Menempati tempat yang terpenting dalam hidup Anda Ketika pandemi ini terjadi Semua hilang Semua yang sudah kita susun Semua yang sudah diatur sedemikian rupa Tiba-tiba lenyap dalam tiga bulan Dan mungkin sekarang sudah satu tahun Belum bisa kembali seperti semula Belum bisa normal lagi Mungkin pelayanan kita Mungkin segi kita Mungkin saudara kita Teman kita Seperti ini pada peristiwa Di mana Abraham ini mengalami Setelah semuanya itu terjadi Ketika semuanya sudah rapi Semuanya sudah tersusun dengan baik Tiba-tiba ada pandemi datang Semuanya hilang lenyap Apa yang disusun hilang Kemarin saya di CTAOG Saya berkata kepada anak-anak OG Saya berkata pada mereka Pandemi ini terjadi Bukan sebuah peristiwa yang kebetulan Atau bahkan peristiwa yang Ya terjadilah di bumi Enggak bukan seperti itu Tapi saya ajak mereka Untuk buka dalam satu firman Tuhan Bahwa pandemi ini terjadi Karena ini ada sebuah Tanda-tanda Akhir jaman Ya Anda nanti bisa buka Ya di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 Bapak saudara Tentang Kutbah Tuhan Yesus Tentang akhir jaman Ya ditulis di Matius Ditulis di Markus Ditulis di Lukas Ya Anda bisa baca Bisa pajari di sana Harus terjadi Peristiwa ini memang harus terjadi Bukan Tuhan yang membuat peristiwa ini Ya Tapi peristiwa ini harus terjadi Di akhir jaman ini Karena ini adalah tanda-tanda Masuk di dalam akhir jaman Dan ketika pandemi ini terjadi Semua yang sudah diatur Rapi di dunia ini Menjadi berantakan Semua menjadi tidak terkendali Semua menjadi rusak Ya hubungan antara manusia Dengan manusia menjadi kacau Ya suami dengan istri Bisa jadi kacau Karena hal-hal seperti ini Antara seorang dengan Antara Karyawan yang satu Dengan karyawan yang lain Dalam satu perusahaan Ya Atau antara atasan dengan Atasan dengan bawahan Berbagai hal bisa terjadi Konflik bisa terjadi Oleh karena segala sesuatu Yang tiba-tiba Berubah Sama seperti yang terjadi Dalam kitab ini Di dalam kehidupan Abraham Ketika segala sesuatu Itu sudah terjadi Tiba-tiba ujian datang Dalam hidupnya Respon Abraham ini yang penting Yang harus kita miliki Dalam hidup kita Katakan amin Bapak saudara Bisa tangkap Apa yang saya sampaikan Bapak saudara Bisa tangkap ya Kita ada pada kondisi Seperti ini Apa yang sudah kita bangun Mungkin hilang Apa yang sudah kita kerjakan Mungkin sekarang Tidak ada manfaatnya lagi Dan kita mungkin harus Bangun ulang Kita harus kerjakan ulang Mungkin kita harus Menyusun lagi Dari awal lagi Nah sekarang kita lihat Bagaimana respon dari Abraham Ini yang begitu luar biasa Di ayat yang kedua Ketika Tuhan berkata Ambilah anakmu yang tunggal itu Yang kau kasihi Ini Isa Pergilah ke tanah Moria Dan persembahkanlah dia di sana Sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung Yang akan kukatakan kepadamu Ayat yang ketiga Keesokan harinya Pagi-pagi bangunlah Abraham Ia memasang pelana keledenya Dan memanggil dua orang bujangnya Beserta Isa anaknya Ia membelah juga kayu Untuk korban bakaran itu Lalu berangkatlah ia Dan pergi ke tempat Yang dikatakan Allah kepadanya Dari ayat yang ketiga Dari ayat yang kedua Masuk ke ayat yang ketiga Dari perintah Tuhan Kepada Abraham Dan direspon oleh Abraham Perhatikan Bapak-Ibu saudara Tidak ada satu kata pun Diucapkan oleh Abraham Dia diam saja Ketika Allah menyuruh dia Untuk mengkorbankan Isa Sebagai korban bakaran Abraham diam Bapak-Ibu saudara Tuhan tidak menyatakan bahwa Abraham Ini menolak ataupun mengiyakan Dia diam Tapi dia melakukan itu Bapak-Ibu saudara Saya tahu bahwa hidupnya Itu tergoncang Jiwanya pasti tergoncang Ketika menerima firman ini dari Tuhan Sehingga dia tidak mampu Dia tidak mampu menjawab Mau berkata ya Atau mau berkata tidak Dia tidak bisa berkata apa-apa Tapi orang ini luar biasa Dia merenungkan itu Dia masukkan di dalam hatinya Dan dikatakan dalam firman Tuhan Keesokan harinya Keesokan harinya Pagi-pagi Dia berangkat Dia bawa Isa Dia bawa dua bujangnya Pegawainya Kemudian naik ke Gunung Muria Mempersembahkan Isa di sana Orang ini luar biasa Orang ini orang yang penuh dengan ketaatan Seorang yang luar biasa Dan kita baca ayat selanjutnya Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya Tiga hari perjalanan Pergumulan yang dia alami itu Selama tiga hari perjalanan Dari rumahnya menuju Gunung Muria Itu tiga hari perjalanan Dan dia bawa Isa Anda bisa bayangkan Tiga hari ini menjadi waktu yang begitu panjang Waktunya begitu lama Kenapa? Karena dia orang Anak yang dia kasihi Yang sedang digandeng mungkin saat itu Dia tahu bahwa besok dia harus mati Ini jadi waktu yang begitu panjang Mungkin kita merasakan waktu-waktu ini Seperti lama sekali Biasanya kalau kita Bekerja di kondisi-kondisi normal Kita merasa Waktu kok cepat berlalu ya Waktu kok cepat habis ya Sekarang kok sudah malam Kok sudah malam Sudah malam Tapi ketika Hal-hal yang tidak baik terjadi Ketika bisnis tergoncang Ketika karir kita Berhenti Kita kehilangan pekerjaan Bahkan Serasa dunia itu berhenti Ruasanya lama sekali Lama 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 Dan ini yang terjadi Selama tiga hari dia berjalan Abraham berjalan bersama Isa Dia bisa melewati itu Dan firman Tuhan berkata Ayat yang kelima Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu Tinggallah kamu disini Dengan keledek ini Aku beserta anak ini Akan pergi kesana Kami akan sembayang Sudah itu kami kembali Kepadamu Ketika hari yang ketiga Abraham berkata kepada bujangnya Kepada dua orang pegawainya Kalian disini Aku dan Isa saja Yang naik Abraham tahu bahwa ini adalah Urusan antara dia dengan Tuhan Segala yang ada atribut Di dalam hidupnya Ditinggalkan Ketika dia naik ke gunung Tuhan Hanya Isa yang dia bawa Kenapa? Karena Isa yang akan jadi korbannya Ketika urusan dengan Tuhan Abraham menanggalkan Segala sesuatu yang ada Dalam hidupnya Dia pergi sendiri Naik ke atas Ayat yang ke enam Lalu Abraham mengambil kayu Untuk korban bakaran itu Dan memikulkannya Ke atas bau Isa Anaknya Sedang di tangannya Dibawanya api dan pisau Demikianlah keduanya Berjalan bersama-sama Lalu berkatalah Isa kepada Abraham Ayahnya Ini Isa yang berkata Bapak Saud Abraham Ya anakku Bertanyalah Iya Bertanya Isa Disini sudah ada Api dan kayu Tetapi Dimanakah Anak domba Untuk korban bakaran itu Saud Abraham Allah yang menyediakan Anak domba Untuk korban bakaran Baginya anakku Demikianlah keduanya Berjalan bersama-sama Ketika Isa Bertanya Bapak Dimana dombanya Yang akan jadi korban Bagaimana Perasaan dari Abraham Ketika dia harus menjawab Pertanyaan ini Dari Isa Ini pertanyaan Seperti petar Yang menggelegar Di siang hari Bapak saudara Abraham harus menjawab Dia tidak mungkin Menipu Ya dia tidak mungkin Tidak jujur Kepada Isa Tapi kalau dia berkata Jujur apa adanya Itu akan Meremukan hati Dari Isa Tentunya Dia bisa kehilangan Isa Ya Tapi Abraham Ini luar biasa Yang dia jawabkan Kepada Isa Itu bukan sebuah Kebohongan Tapi itu adalah Pernyataan Imannya Kepada Tuhan Ya dia berkata Bahwa Allah yang akan Menyediakan Anak domba Untuk korban bakaran Baginya Anakku Ya Abraham berkata Kepada Isa Bahwa Allah Yang akan Menyediakan Anak dombanya Ya Sampailah mereka Ketempat yang Dikatakan Allah Kepadanya Lalu Abraham Mendirikan Misbah disitu Disusunyalah Kayu Diikatnya Isa Anaknya itu Dan diletakkannya Di misbah itu Di atas kayu api Sesudah itu Abraham mengulurkan Tangannya Lalu mengambil pisau Untuk menyembeli Anaknya Tetapi Berserulah Malekat Tuhan Dari langit Kepadanya Abraham Abraham Saudnya Ya Tuhan Lalu ia berfirman Jangan bunuh Anak itu Dan jangan Kau apapakan dia Sebab Telah Kuketahui Sekarang Bahwa Engkau takut Akan Allah Dan Engkau Tidak segan-segan Untuk menyerahkan Anakmu Yang tunggal Kepadaku Lalu Abraham Menoleh Dan melihat Seekor Domba Jantan Di belakangnya Yang tanduknya Tersangkut Dalam belukar Abraham Mengambil Domba itu Lalu mengorbankannya Sebagai korban Bakaran Pengganti Anaknya Perhatikan Ada ke-14 Dan Abraham Menamai tempat itu Tuhan Tuhan Menyediakan Sebab itu Sampai sekarang Dikatakan orang Di atas gunung Tuhan Akan Disediakan Bapak Perhatikan Dimulai dari Perkataan Iman Abraham Ketika dia menjawab Pertanyaan Isa Dimana Dombanya Abraham berkata Allah nanti Yang akan Dediakan Dombanya Dia sedang Tidak berbohong Kepada Isa Tapi dia Sedang menyatakan Imannya Kepada Tuhan Yang dia lakukan Abraham ini Luar biasa Dia tahu bahwa Tuhan itu Punya rencana Yang baik Di dalam hidupnya Sekalipun Waktu itu Kondisinya Sedang menggoncang Dia Tapi Abraham Tahu bahwa Allah itu Akan menyediakan Yang terbaik Di dalam hidupnya Demikian juga Seharusnya kita Bapak Demikian juga Saya dan Anda Semua Kita harus pada Iman yang sama Yaitu bahwa Tuhan itu Selalu menyediakan Yang terbaik Dalam hidup kita Katakan amin Tidak ada hal buruk Yang Tuhan Rancangkan Di dalam kehidupan kita Sekalipun Mungkin saat ini Kita sedang mengalami Perjalanan tiga hari Seperti Abraham ini Jiwanya mungkin Tergoncang Akal budinya Mungkin tergoncang Dia tidak bisa Memikirkan setegah Ini Tuhan Kepadaku Perjalanan tiga hari Menjadi perjalanan yang panjang Mungkin kita sedang Mengalami hal yang sama Tapi percayalah Sama seperti Abraham Berimanlah Sama seperti Abraham Beriman Bahwa Tuhan Menyediakan yang terbaik Dan ketika akhirnya Benar-benar terjadi Bahwa Tuhan Yang menyediakan Domba jantan Untuk korban persembahan Dan Tuhan berkata Dari sini aku tahu Bahwa engkau memang adalah Orang yang bisa Aku andalkan Perjalanan yang luar biasa Bapak bersedara Dari apa yang kita baca Dari kisah perjalanan Abraham ini Bahwa hubungan Antara manusia Dengan Tuhan Yang pertama adalah Tuhan itu Mencari penyembah Yaitu manusia ciptaannya Saya dan Anda Tuhan itu Tidak mencari Penyembahannya Tuhan itu Tidak cari Bentuk liturginya Cara menyembah Bukan kesempurnaan Ibadahnya Tapi yang Tuhan cari Itu pribadinya Yang Tuhan mau itu Abrahamnya Bukan Dombanya Tapi yang Tuhan mau itu adalah Iman dari Abraham ini Tuhan mau Pribadinya Abraham ini Sampai akhirnya Tuhan berkata Tuhan berkata Kepada Abraham Baru sekarang Aku tahu Aku yakin Dan akhirnya Tuhan mengenapi Janjinya kepada Abraham Kalau Anda baca Ayat-ayat yang selanjutnya Bapak Bersara Tuhan berkata Bahwa aku berkenan Kepada Abraham Tuhan mencari Orang-orang Seperti ini Dan saya percaya Di tempat ini Saya dan Anda semua Menjadi orang yang Seperti dia Dicari oleh Tuhan Katakan amin Bapak Bersara Tuhan mencari kita Ketika Anda datang Ketika Anda datang ke tempat ini Anda datang ke dalam kebaktian Di tempat ini Bapak Bersara Anda sedang dirindukan oleh Tuhan Untuk Anda menemui Tuhan Katakan amin Bapak Bersara Ketika Anda sege Anda sedang sekumpulan Dengan teman yang lain Anda memuji dan menyembah Tuhan Anda beribadah Kepada Tuhan Disitu Tuhan berkenan kepada Anda Karena Tuhan merindukan Anda Untuk bertemu dengan dia Katakan amin Bapak Bersara Sama seperti Abraham Ketika dia naik ke gunung Tuhan Dengan Isak Dia berkata kepada dua bujangnya Aku mau naik Dengan anakku Isak Kalian tinggal disini Aku mau Sembayang Firmat Tuhan Ditulis seperti itu Aku mau sembayang Kalau Anda baca dalam akitab Bahasa Inggris Dalam bahasa asli Kemudian ditulis dalam bahasa Inggris Sembayang ini Ditulis dengan worship Menyembah Tuhan Dan inilah penyembah Yang benar Bapak Bersara Ketika Tuhan itu Mencari pribadi kita Tapi bukan apa Yang kita bawa kepada Tuhan Dia itu maha pencipta Dia memiliki langit Bumi dan segala isinya Amin Bapak Bersara Dia tidak perlu apa-apa lagi Tuhan tidak perlu apa-apa Dari hidup kita Yang Tuhan mau Pribadi kita Yang kita bawa Naik ke gunung Tuhan Kita bertemu dengan Tuhan Kita ada di dalam hadirat Tuhan Ini yang Tuhan mau Dan saya sungguh bersyukur Saya bersuka cita Kalau pada hari ini Pada pagi ini Saya bersama Anda Kita bisa berkumpul di tempat ini Kita memuji dan menyembah Tuhan Mbak Bersara Saya tahu Anda bayar harga Sama seperti Abraham yang bayar harga Bahwa Isa anaknya naik ke gunung Tuhan Dia tahu segala resikonya Saya tahu Anda datang ke tempat ini Dengan segala resiko Kita semua datang ke tempat ini Dengan masker semua Kita tidak berani melepaskan masker Artinya ada resiko Di dalam kehidupan kita Tapi percayalah ya Bahwa ketika kita sesuai dengan protab yang ada Sesuai dengan apa yang sudah diatur Maka kita akan mengalami yang namanya aman Amin Bapak Bersara Segala resiko bisa kita minimalkan Bapak Bersara Saya senang gereja tempat ini diatur sedemikian rapi Jarak antar kursi itu diatur Jarak ini tidak berkatan Nanti selesai kita pulang kebaktian pun Kita juga langsung pulang keluar Tidak bergerombol di depan Kita bercengkrama seperti biasanya Tidak ya Ada prosedur-prosedur yang kita lakukan Tapi tetap ada resiko yang kita bawa Ketika kita datang ke tempat ini Tetapi ketika kita Membuat resiko ini Tidak melebihi dari kerinduan kita Datang kepada Tuhan Saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan Amin Bapak Bersara Tidak ada yang sia-sia ketika kita datang ke tempat ini Ketika kita beribadah di tempat ini Bagi Anda yang tidak fit Badannya tidak fit Kesehatan Anda tidak baik Atau mungkin sedang Anda usia di atas 60 tahun Sehingga tidak boleh datang dalam kebaktian Anda bisa mengikuti kebaktian secara online Tidak mengurangi kuasa dan hadirat Tuhan ketika bekerja sekalipun online Amin Bapak Bersara Kembali lagi Bapak Bersara Yang pertama adalah Tuhan itu mencari penyembah Yaitu manusia ciptaannya Bukan penyembahannya Bukan apa yang kita bawa Bukan yang dibawa kepada Tuhan Tapi Tuhan mencari pribadinya Yang kedua adalah kualitas dari penyembah itu sendiri Kualitas penyembah Kualitas saya Kualitas Anda Sebagai manusia ciptaan Tuhan Kalau kita belajar dari seorang Abraham Yang pertama adalah Abraham ini punya kualitas Rela berkorban Yang Abraham korbankan itu apa Bapak Bersara Yang dia korbankan itu bukan Isaknya Bapak Bersara Walaupun Isaknya yang jadi korban Ditutup oleh Tuhan jadi korban Tapi Abraham tahu bahwa Tuhan itu akan menyediakan domba Untuk menggantikan Isak Itu iman Abraham Seperti dia katakan kepada Isak Tapi yang dikorbankan oleh Abraham Itu janjinya Tuhan kepada dia Apa yang sudah Tuhan pernah janjikan dalam hidup Abraham Bahwa Tuhan berkata Kamu akan jadi keturunan yang besar Kamu akan jadi berkat bagi banyak bangsa Semua bangsa di muka bumi akan diberkati oleh karena keturunanmu Tapi pada saat itu keturunannya mau diambil oleh Tuhan Dia rela mengorbankan Apa yang jadi cita-citanya Apa yang sudah Tuhan janjikan Itu dia rela kembalikan lagi kepada Tuhan Dia merelakan Dia mengorbankan Apa yang dia miliki Dia persembahkan kepada Tuhan Itu membuktikan kalau Tuhan itu di tempat yang pertama Di dalam kehidupan Abraham Bagaimana dengan kita Bapak Bersara Apakah kita ini Relah mengorbankan yang terbaik dari hidup kita Ketika Tuhan minta Bapak Bersara Sekalipun Tuhan tidak minta Bapak Bersara Seperti pada Abraham itu hanya sebuah ujian Tapi hari-hari ini kita sedang mengalaminya Kita sedang masuk pada fase-fase seperti Abraham Seperti saya tadi katakan Tiga hari perjalanan Abraham itu Sama saat ini kita sedang mengalami Mungkin hal-hal yang terbaik dalam hidup kita sudah diambil Mungkin sudah hilang hal-hal yang terbaik dalam hidup kita Ada beberapa orang kehilangan anggota keluarganya oleh karena COVID Ada beberapa orang harus kehilangan pekerjaan Karena PHK Perusahaan di mana dia bekerjaan Tidak bisa Tidak bisa berjalan dengan baik Sehingga harus mengalami PHK Ada beberapa orang harus kehilangan bisnisnya Karena bisnisnya tidak bisa berjalan dengan baik Ada banyak orang kehilangan pendapatan-pendapatannya Karena tidak bisa dapat dewan maksimal Bapak Bersara Banyak orang terjadi bergumul hari-hari ini Dan mungkin ini sama seperti yang jadi pada Abraham ini Bapak Bersara Apa yang terbaik sedang diambil dari hidupnya Tapi ketika yang terbaik diambil dari hidupnya Bapak Bersara Apakah kita didapati tetap setia Sama seperti Abraham Ini yang menjadi kualitas kita Bapak Bersara Amin Dalam kondisi apapun Tuhanlah tetap nomor satu dalam hidup kita Mengaisi dia apa adanya Amin Bapak Bersara ya Kualitas penyembah itu setelah berkorban adalah berserah kepada Tuhan Ini yang luar biasa Bapak Bersara Berserah kepada Tuhan Abraham ini percaya kepada Tuhan ya Oleh sebab itu dia berserah kepada Tuhan Kita pun harus punya kualitas ini Berserah kepada Tuhan Yang sudah terjadi ya terjadilah Yang sudah diambil ya diambillah Yang sudah hilang ya sudah hilanglah Apa terus kita mau meninggalkan Tuhan Atau terus kita mau kecewa kepada Tuhan Tidak Bapak Bersara Tapi kita serahkan hidup kita yang masih ada Yang masih kita miliki ini hanya kepada Tuhan Kita berserah Kita percaya bahwa Tuhan yang memiliki kehidupan kita Katakan Amin Bapak Bersara Ini yang dimiliki oleh Abraham Dia rela berkorban Dia korbankan yang terbaik Dan dia juga berserah kepada Tuhan Karena dia tahu bahwa Tuhan Yang punya masa depannya Dia tahu bahwa masa depan Isaac pun ada di tangan Tuhan Dan dia tahu hidupnya itu ada di tangan Tuhan Setelah sebab itu dia membiarkan Tuhan Bekerja dalam hidupnya Poin yang ketiga Bapak Bersara Penyembah benar Itu dibenarkan karena iman Bukan karena perbuatannya Tadi firman Tuhan yang kita baca Dalam kejadian tadi Tuhan menyimpulkan Sekarang aku tahu Abraham kualitasmu Sekarang aku yakin Bahwa engkau ini memang layak menerima janjiku Bahwa engkau memang layak menerima Apa yang sudah aku janjikan Bahwa Abraham ini adalah seorang yang benar Karena iman kepada dia Kepada Tuhan Bukan karena perbuatan-perbuatannya Bukan karena Bukan karena dombanya yang disediakan Tapi dia tahu Bahwa Tuhan lah yang akan menyediakan domba itu Demikian juga dengan kita Bapak Bersara Kita ini dikatakan benar Kita dibenarkan karena iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Bukan karena perbuatan-perbuatan kita Katakan amin Bapak Bersara Mari saya ajak kita buka di dalam kitab Ibrani Kitab Ibrani pasal yang ke-10 Abraham itu kan ada di dalam perjanjian lama Bapak Bersara Sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru Implementasinya itu seperti apa Bapak Bersara Ibrani pasal yang ke-10 Dimulai dari ayat yang ke-14 Perhatikan firman Tuhan ini Bapak Bersara Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya Mereka yang ia kuduskan Siapa Bapak Bersara satu korban saja yang ditulis di sini Tuhan Yesus Dia berkorban Dia mau mati di kayu salib Untuk menebus setiap dosa umat manusia Dan tentang hal itu Roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita Sebab setelah ia berfirman Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka Sesudah waktu itu Ia berfirman pula Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka Dan menuliskannya dalam akal budi mereka Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa Dan kesalahan mereka Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa Perhatikan Bapak Bersara Pada perjanjian lama sebelum Yesus mati di kayu salib Untuk manusia bisa datang kepada Tuhan Dia harus membawa korban persembahan Yaitu korban sembelihan Biasanya domba Itu harus dibawa, harus disembelih, dibakar kepada Tuhan Untuk datang kepada Tuhan harus ada korban bakaran Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib Ketika dia mati di kayu salib Dia menjadi korban persembahan ini Dia menjadi korban sembelihan Oleh sebab itu dia sebagai anak domba Karena dia mati di kayu salib Dia menebus dosa Dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapak kita Yesus menjadi pengantara, menjadi pendamai Antara kita manusia yang berdosa Dengan Allah Bapak kita yang Maha Kudus Oleh karena iman kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Maka kita dilayakkan untuk kita bertemu dengan Tuhan Termasuk kita saat ini yang ada di tempat ini Amin Bapak Bersara Kita beribadah di tempat ini Ya bukan karena perbuatan-perbuatan kita Tapi oleh semata-mata Karena iman kita kepada Yesus yang sudah menebus dosa kita Katakan Amin Bapak Bersara Kemudian yang selanjutnya berkata seperti ini Jadi saudara-saudara Ayat yang ke-19 Oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian Dapat masuk ke dalam tempat kudus Karena ia telah membuka jalan yang baru Dan yang hidup bagi kita melalui tabir Yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai seorang iman besar Sebagai kepala rumah Allah Karena itu marilah kita menghadap Allah Dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan Dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan Tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Dan marilah kita saling memperhatikan Perhatikan supaya kita saling mendorong Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Bahwa kita ini dibenarkan Kita ini dilayakkan Oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib Oleh sebab itu saya dan anda semua Kita ini menjadi penyembah benar Bukan karena apa yang kita kerjakan sudah benar Tidak Bapak Bersara Kita ini disebut sebagai penyembah benar Bahasa Inggrisnya true worshipper Bukan karena apa yang kita lakukan sudah benar Tapi karena kita ini ditebus oleh darah Tuhan Yesus Katakan amin Bapak Bersara Dengan darah Tuhan Yesus ini Kita layak masuk ke dalam rumah Tuhan Kita layak bertemu dengan Tuhan Beribadah sembayang kepada Tuhan Ini yang membedakan kita orang Kristen Dengan kepercayaan yang lain Bahwa setiap kita ditebus oleh darah Yesus Dan kita berhak untuk menghadap hadiratnya Dan firman Tuhan berkata Kita harus saling menjagai Menasehati satu dengan yang lain Dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan Ibadah kita Seperti yang biasa dilakukan banyak orang Hari-hari ini kita harus waspada Bapak Bersara Kita harus waspada Hari-hari ini saya tahu tidak gampang Tapi kita harus punya iman Kita harus punya kualitas Seperti Abraham Kita harus punya kualitas Kita sudah ditebus Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Sudah terjadi Apakah kita akan terus menyesalinya Ya sehingga kita tidak bisa move on Kita tidak bisa bergerak maju Pandang Bapak Bersara Ya sudah terjadi Ya sudah terjadilah Sama seperti Abraham Melangkah terus sampai ke gunung Tuhan Demikian juga dengan kita Terus kita setia kepada Tuhan Datang kepada Tuhan Semakin berat beban di dalam hidup Semakin kita mendekat kepada Tuhan Amin Bapak Bersara Semakin berat Justru kita semakin datang kepada Tuhan Kalau Tuhan berkata kepada Abraham Naiklah ke gunung Kalau Anda pernah naik gunung Bapak Bersara Kalau sudah sampai mau puncak itu kan lagi capek-capeknya Bapak Bersara Tapi apa mau berhenti Kalau baru sampai tengah sudah mau berhenti kan kita tidak pernah sampai di puncak Sekalipun letih Berbeban berat Kaki itu diajak melangkah sudah berat Tapi hati itu harus tetap kuat Bapak Bersara Terus datang kepada Tuhan Sampai kita pada di puncak dan bertemu dengan Tuhan Itu yang harus kita kerjakan Jangan kendurkan semangat Anda untuk datang dalam ibadah Amin Bapak Bersara Terus Firman Tuhan berkata seperti yang biasa dilakukan oleh orang Tapi kita punya kualitas yang berbeda dengan orang kebanyakan Kita tidak gampang mutung Tahu mutung ya Bapak Bersara Mutung itu Apa ya Mutung itu Kecewa Nah tidak gampang kecewa Kita punya kualitas Kita punya keperibadian yang kuat Kita tidak kecewa karena Apa yang sudah diambil dari hidup kita Tapi kita tatap puncak Kita tatap Tuhan Kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan Dan firman Tuhan ini berkata Saling menjaga Saling menasehati Satu dengan yang lain harus saling menasehati Oleh sebab itu Tempat dimana kita menerima nasihat Dan tempat dimana kita Memberi nasihat kepada teman kita Yang terbaik ada di dalam CG Ya Ada di dalam CG Ketika kita di dalam CG Kita ini sedang saling menjaga Satu dengan yang lain Bapak Bersara Ya Antara CG leader Dengan anggota CG nya Anggota CG yang satu Dengan anggota CG yang lain Ya CG leader yang satu Dengan CD leader yang lain Dengan coach nya Coach nya dengan TL nya Terus itu terjadi Bapak Bersara Ya Kami saling menguatkan di dalam CG Bapak Bersara Dan saya percaya Anda pun saling menguatkan Ketika seseorang lemah di dalam CG Anda berdoa kepada teman Anda Betul? Anda menasehati Dan itu yang terbaik Untuk saling menjaga Sehingga kita bisa berjalan hidup seperti Kualitas yang ditutup dalam firman Tuhan ini Bapak Bersara Ya Dan jangan jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah Kalau kita bisa datang ya datang Bapak Bersara Ya Kemudian saya berkata kepada anak-anak di AUG Ya Kalau saya dengan anak-anak di AUG Kan dengan bahasa yang lebih Dengan bahasa yang lebih Terbuka kepada mereka Ya Saya berkata kepada mereka Jangan terjebak pada situasi nyaman Online itu membuat Anda nyaman Sekian lama Ya Sekian lama Sekolah Ya Sekolah Bahkan sudah satu tahun online ya Saya punya teman itu sampai ngomong gini Bapak Bersara Aduh kapan ya ini sekolahnya bisa Bisa masuk sekolah normal lagi Lah anakku ini sudah punya cita-cita yang aneh-aneh Gara-gara online ya Dia berkata anakku kelas 2 SD Ketika ditanya Dulu kalau ditanya cita-citanya apa? Jadi dokter gitu ya Sekarang ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi youtuber Wah Sudah dia berkata seperti itu Jadi punya cita-cita yang aneh-aneh Ya buat anak muda itu bukan aneh Tapi buat para orang tua itu jadi sesuatu yang aneh Betul Bapak Bersara? Ya Ini cuma joke-nya aja Bapak Bersara Ya saya berkata kepada anak muda Jangan online ini membuat Anda terjebak pada kenyamanan Ya Termasuk kita bahkan Bapak Bersara Ya Kalau kita bisa datang dalam kebaktian Kita punya Kita kondisinya fit Ya Kita kondisinya fit Kesehatan kita baik Ya Tubuh kita sehat Ya berani datang ke tempat ini Karena di tempat sini kan ada prokesnya Betul Bapak Bersara ya Teratur dengan rapi Ya Kalau saya datang ke pasar Ya Tidak serapi ini kok Bapak Bersara Betul ya Di pasar kan tidak serapi ini Orangnya Wah banyak ya Berkerumun ya Banyak sekali Bapak Bersara ya Tidak ada Saya sering ketemukan di tempat-tempat Orang itu tidak pakai masker Bergrombol ya Seperti itu Tapi di tempat ini kan tidak Artinya di tempat ini itu aman Bapak Bersara Tapi kenapa banyak orang Tidak bisa menekan kakinya Untuk datang ke tempat ini Bapak Bersara Selain yang Selain yang sudah ditentukan itu Tidak bisa hadir ya Karena tidak memenuhi kualitas Sorry Tidak memenuhi syarat Misalnya usia Bapak Bersara Ya Misalnya usia dan atau kesehatan Ya Tapi yang bisa Ya datang Bapak Bersara Sebenarnya kan tidak ada alasan Ya Ketika kita Terjebak Pada kenyamanan Online sekian lama Pada gereja sudah dibuka Ya kalau kita bisa datang Ya alangkah baiknya kita datang Bapak Bersara Bukan berarti saya mengecilkan arti Kebaktian online Ya Saya sedang menyampaikan bahwa Jangan kita terjebak pada situasi Nyaman karena Online Bisa mengerti ya Bapak Bersara ya Bisa mengerti ya Saya percaya Anda yang datang on set di tempat ini Anda sangat diberkati Amin Bapak Bersara Ya Sejak gereja ini dibuka Sejak gereja ini dibuka Kalau saya fit Ya Saya fit Saya datang Dalam kebaktian Tapi kalau saya batuk Atau pilak Atau flu Ya saya berani datang Ya karena itu kan bahaya Bisa Imun saya sedang lemah Dan mungkin saya bisa menulari orang lain Tapi kalau kita sehat Kita fit Datang Tidak jadi masalah Amin Bapak Bersara ya Bisa Menerima Apa yang saya sampaikan Hormat Tuhan pada pagi ini Bapak Bersara ya Yang saya mau sampaikan adalah Kita harus punya kualitas Belajar seperti Abraham sebagai penyembah yang benar Ya Punya kualitas dalam hidup kita 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 adalah penyembah yang benar Tuhan mencari kita Dia merindukan kita Kita rindu kepada Tuhan Tapi dia jauh lebih rindu kepada kita Bapak Bersara ya Kita harus punya kualitas Kita rela berkorban Apa yang terbaik dalam hidup kita Itu nomor dua Nomor satu adalah Tuhan Ya Kita harus punya Penyerahan diri kepada Tuhan Hidup kita Cita-cita kita Masa depan kita Ya Adalah milik Tuhan Saya sendiri baru menyadari Bapak Bersara Ya Sekian tahun saya membangun bisnis Bapak Bersara Ya bertahun-tahun lamanya Ya Saya membangun bisnis Apa yang saya kerjakan Saya atur dengan rapi Ya kami dengan istri Dengan Dalam perusahaan kami Ya mengatur semua dengan rapi Semua di Di Cara detail rapi Tujuannya supaya semua berjalan dengan baik Bapak Bersara Tetapi Saya baru tahu Oh iya ternyata apa yang dibangun manusia itu rapu sekali ya Apa yang sudah saya bangun Tiga bulan bisa habis Bapak Bersara Dengan situasi seperti ini ya Dan untuk bakit lagi Berat sekali Gampang Bapak Bersara Saya baru tahu Oh iya Apa artinya kalau kita tidak berserah kepada Tuhan Kita bisa stress Bapak Bersara Betul Banyak orang bunuh diri Akhir-akhir ini Bapak Bersara Anda banyak baca berita ya Banyak orang bunuh diri Tidak cuma orang tua Orang muda Kenapa? Karena depresi Bapak Bersara Tidak sanggup mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dalam hidupnya Karena mereka mencoba berjuang dengan kekuatannya sendiri Tetapi ketika kita berlaku seperti Abraham Berserah kepada Tuhan Maka dia yang bekerja Jadi yang memimpin menuntun langkah hidup kita Amin Bapak Bersara ya Sebab itu kita disebut sebagai penyembah yang benar Oleh karena darah Tuhan Yesus Oleh karena iman kita kepada Dia Bukankan perbuatan baik kita Mari saja kita tundukkan kepala kita Terima kasih Terima kasih.